Salam Satunya Li, Wani Oke, boleh diceritain gak ini, proses bergabungnya dengan Persebaya Kemen seperti apa? Proses gabung dari Persebaya ya, emang saya dikasih tau dengan agen saya, bahwa Persebaya tertarik dengan saya Oh, jadi karena saya percaya Persebaya itu, pelatih yang percaya dengan pemain muda, makanya saya ambil percaya, karena ingin menambah jam terbang Kabarnya Salam ini masih ada kontrak dengan Persebaya ya? Iya Sampai tahun depan? Sampai tahun depan, 2023 Jadi kabar yang beredar bahwa Persebaya menebus nih kontrak, itu benar? Ini emang, jadi ya Persebaya memang tahun ini, dia tada kutip, ya sangat intres dengan pemain muda ya, sampai dikat dengan kontrak berapa? 2 tahun? Iya, di 2 tahun saya di Persebaya Karena emang jarang-jarang pemain Indonesia dikontrak langsung 2 tahun, ya biasanya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun Oke, jadi tadi alasannya bahwa Salman menerima kontrak Persebaya, karena memang pelatihnya percaya dengan pemain muda Musim lalu nih Salman, itu sempat bermain gak dengan melawan Persebaya? Kalau di Persebaya sama jarang, bahkan minim sekali dengan menik permain di Persebaya Atau minimal pas melihat lah, melihat Persebaya? Itu seperti apa tanggapannya, permain Persebaya musim lalu? Menurut Salman, permain Persebaya tahun lalu itu ya cukup baik kerjasama dari tim, dan kesolidaatnya dari tim juga Dan lebih ke ini sih, karena banyak pemain muda yang dikasih dan dipercaya jam terbang sama pelatihnya Iya Lalu apa nih target Salman di Persebaya musim depan? Target Salman di musim depan di Persebaya itu ya saya sangat berusaha buat menampilkan yang paling terbaik dari saya Saya ingin bisa semaksimal mungkin untuk menunjukkan yang terbaik untuk Persebaya dan menambah jam terbang juga Oke, Salman di Persebaya musim lalu, posisi Salman di back kiri kan? Persaingan Persebaya di posisi back kiri musim lalu sangat ketat, dan musim ini oke beberapa keluar seperti Reva keluar, tapi tetap musim ini masih banyak persaingan disana Melihat persaingan ini bagaimana optimisme Salman untuk masuk ke squad Persebaya? Ya kalau untuk persaingan di tim pasti selalu ada, apalagi di posisinya masing-masing ya menurut Salman Teman saya yang di timnas dulu, U19 ya? Ya, makanya ada banyak sih, Supri Adi, Ridho, Andre sekarang baru kontrak juga disana Terus beri, oke nanti beresain kontrak kita Kalau beri belum tahu Banyak sih Ya teman-teman alumni U19 ya tentunya? Nomor punggung, incaran Salman disana berapa dan kenapa? Masih belum sih kalau nomor punggung, masih mungkin nanti ketika pertandingan Salman tahu Persebaya punya supporter yang luar biasa, bonek, bagaimana pendapatmu tentang bonek? Kalau untuk supporter bonek ya karena tim besar kan maksudnya ya menurut Salman pasti sangat antusias supporter disana dan ya Salman juga harus siap semuanya dari supporter juga, apalagi dari bonek juga kan Nah antusiasisannya lebih tinggi dari disini Ketika bermain nanti di hadapan bonek di gelora Bung Tokomo, itu akan menjadi beban tersendiri Pak Salman nggak? Kalau untuk beban sih ya gimana ya namanya juga main bola juga kan pasti ada sedikit beban Dan karena membela tim besar juga kan apalagi Salman dari Persija ke Persebaya, sama-sama tim besar Ya yang pastinya bagaimana kita membiasakan beban itu untuk bermain lepas di pertandingan Oke, pesan apa yang mau disampaikan nih pada bonek? Tetap dukung Salman Kalau untuk bonek yang pertama terima kasih sudah menyambut salman dengan baik di Persebaya Dan banyak sekali welcome antusias dari supporter Persebaya dan yang pastinya saya akan berikan sepenuh hati buat Persebaya Oke, Man bagaimana pendapatmu tentang kota Surabaya? Setelah kemarin, udah kesana kan? Baru sekali juga sih, sekarang nggak begitu lama juga Bagaimana pendapatmu? First ambiensnya ketika tentang kota Surabaya ini? Itu yang pertama ya karena supporternya itu sangat antusias buat para pemain yang tinggal disana Fanatik juga sih Oke, itu pertanyaan terakhir apa sih tadi? Oh ya oke, Man Tahu sendiri kan Persebaya musim lalu, squadnya udah padu banget Kemudian musim ini mereka Ramadan Cell Banyak banget yang keluar Kemudian mereka satu persatu datangin pemain Bagaimana tanggapanmu melihat dinamika ini? Kalau untuk itu sih kayaknya menurut Samman ya bagaimana pelatih bisa untuk mengembangkan di tim sih Maksudnya itu dari pelatihnya sih, dari pelatih dari atasan Karena ya yang ngatur semuanya dari pelatih semua tanggapan Oke Man, gitu, thank you Terakhir ucapin salam untuk konek, salam satu nyali Wani Salam satu nyali Wani Sekali lagi Salam satu nyali Wani Oke, tadi aku bareng Salman Alfarid pemain baru Persebaya Surabaya Kita tunggu aksinya bersama dengan Persebaya di posisi back kiri Oke, sekian dari aku Chandra Marga Tama Jika kalian suka silahkan klik tombol like Dan jika kalian suka Bebas buat pencetobolisek Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tekan Bye Jangan lupa Coba